Pemirsa upaya pencarian dan evakuasi pesawat Sriwijaya RSJ182 dilakukan selama 24 jam. Pagi ini akan dimaksimalkan untuk pencarian black box. Selengkapnya akan disampaikan rekan Marcelina Tumondo langsung dari Dermaga JICT Jakarta Utara. Selamat pagi Marcel, bagaimana persiapan pencarian hari ini dan berapa tim yang diterjunkan? Selamat pagi Marcel, bagaimana persiapan pencarian pada hari ini? Nantinya pihak Basarnas ataupun pihak gabungan akan fokus melakukan pencarian batak hitam atau black box dari pesawat Sriwijaya RSJ182. Selain ataupun timutan dengan pencarian black box juga akan terus menyusir wilayah Pulauan Seribu, bahiran Kepala Seribu harus mencari apakah ada bagian-bagian lainnya dari pesawat dan juga bagian-bagian lainnya dari para penumpang yang dapat memberikan petunjuk terkait dengan pesawat Sriwijaya RSJ182 tersebut. Berdasarkan pernyataan dari pesawat Basarnas pada malam hari kemarin, bahwa untuk hari ini sudah ditentukan beberapa skema, sepatnya ada 4 skema ataupun pemetaan wilayah yang nantinya akan menjadi risik COVID pencarian di sekitar Pulau Lancang dan juga Pulau Laki. Kami tadi menunjukkan data dari pesawat Basarnas bahwa dari keempat skema ataupun wilayah ini, ada satu skema, yakni skema dua yang merupakan lokasi adanya kapal-kapal berdaya deteksi bawah air yang cukup tinggi. Nantinya untuk di sektor ini diperkirakan menjadi titik dari adanya black box atau kotak hitam tersebut. Sudah disiapkan ada empat kapal utama yang akan melintas ataupun mencari black box tersebut, diantaranya adalah KN Alugara, Catamaran 504, KN Sarwisnu, KN Sarbasudewa, KRI Rigel, dan juga kapal Baruna Jaya IV. Untuk kapal-kapal ini sendiri memang sudah memiliki alat-alat yang nantinya dapat mendeteksi lokasi ataupun titik adanya black box tersebut. Pihak tim Sargabungan juga sebenarnya sudah cukup yakin bahwa peralatan ataupun pinker finder penangkap sinyal ini sudah menangkap sinyal dari black box, di mana seperti dijelaskan secara teknisnya ada dua jenis sinyal yang sudah didapatkan, yakni sinyal FDR atau Flight Data Recorder, perekam data penerbangan, dan juga sinyal CVR, Cockpit Voice Recorder atau perekam suara cockpit, yang nantinya diharapkan dapat ditemukan kedua bagian dari black box ini untuk dilakukan investigasi lebih lanjut dari pihak KNKT demi menemukan penyebab dari terjadinya kecelakaan pesawat Sriwijaya RSJ-182. Kemudian pada malam hari kemarin, pihak Kepala Basarnas Marsdia Bagus Puruhito juga menyatakan untuk hari ini akan diperluas wilayah pencarian khususnya ke daerah pesisir, karena diperkirakan untuk arus bawah laut ini mengarah ke daerah pesisir sehingga diperkirakan ada serpihan-serpihan ataupun benda-benda lainnya yang mungkin sudah terbawa ke daerah pesisir dan nantinya akan dicari di wilayah pesisir tersebut. Dan kami juga tadi memantau bahwa sekitar pukul 5.30 sampai jam 6 tadi, juga ada dua perahu karet Basarnas lainnya yang baru berangkat dari dermaga JICT2 Jakarta Utara ini membawa beberapa personil yang menjadi personil tambahan untuk melakukan penyelaman pada hari ini. Informasi yang kami dapatkan dari tim penyelam Basarnas bahwa untuk kemarin memang belum bisa terlalu maksimal dilakukan upaya penyelaman karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Tapi untuk hari ini diharapkan penyelaman dapat dilakukan, penyelaman ini menjadi salah satu metode ataupun cara yang cukup efektif untuk menemukan barang-barang ataupun objek yang berada di bawah laut. Berdasarkan keterangan dari pihak Basarnas pula bahwa untuk hari ini disiagakan ada total sekitar 200 orang orang, 200 penyelam begitu baik itu penyelam dari Basarnas, dari TNI Angkatan Laut, kemudian dari polisi dan juga ada beberapa dari relawan untuk nantinya bisa bersama-sama berjibaku melakukan pencarian dari black box dan juga bagian-bagian lainnya dari pesawat maupun penumpang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.